Ya, sebagaimana diketahui, pelatih top dunia Jose Mourinho pernah menyoroti khusus soal timnas Indonesia. Hal itu dilakukan ex-pelatih Real Madrid hingga Manchester United itu kala menyambangi tanah air pada tahun 2013 silam. Tepatnya pada tanggal 25 Juli 2013, Mourinho datang ke Indonesia untuk mendampingi timnya yang ditangani saat itu adalah Chelsea. Melakonil agak uji coba, pertemuan Chelsea melawan Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun berbuah manis. Chelsea menang telak 8-1. Ya, kala itu Mourinho menyoroti soal kekuatan timnas Indonesia secara tegas. Pelatih berjuluk The Special One itu menyebut bahwa timnas Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial. Ya, anda pemain Indonesia tak memiliki potensi yang spesial. Bermailah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho. Dalam kesempatan itu, Mourinho juga menyoroti semangat juang timnas Indonesia. Dia memberi saran kepada sekuat Garuda agar bisa lebih berkembang. Ya, saya pikir timnas anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara yang terbaik untuk membuat timnas anda lebih baik, ujar Mourinho. Jika anda sudah memiliki itu, maka anda akan lebih kuat dari kemampuan sebenarnya. Bahkan jika tak punya potensi yang bagus karena lawan anda sangat kuat, sambungnya. Hal yang diungkap oleh Jose Mourinho soal timnas Indonesia ternyata juga sama seperti yang disoroti pelatih sekuat Garuda saat ini, Sintayong. Dia juga pernah menyoroti semangat juang timnas Indonesia. Ya, hal itu disampaikan Sintayong saat melakukan wawancara eksklusif dengan media Vietnam. Dia menyoroti penampilan sekuat Garuda sejauh ini. Fakta bahwa pemain Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ujar Sintayong. Meski begitu, Sintayong masih terus berjuang membawa sekuat Garuda mencapai kesuksesan, sebab hingga kini dia masih akan terus menangani timnas Indonesia. Ya, karena ada sesuatu dalam diriku mendorong saya ke Indonesia, saya tahu ini bukan tantangan sederhana, tetapi saya suka menantang diri sendiri, dan saya percaya mampu melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan bungkasnya. Ya, dan latar bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Jose Mourinho tertarik melatih timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. 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 Terima kasih.